Ayo masuk. Feng Wuchen tidak ragu-ragu memasuki Gua Raja Neterward. Anglo di kedua sisi Gua Raja Neterward dinyalakan oleh orang-orang dari keluarga Semen. Gua yang gelap gulita tampak jauh lebih terang. Tuan, kita akan masuk seperti ini. Hairless memandang Feng Wuchen dan bertanya. Apalagi, Feng Wuchen mengangkat bahu. Tuan, apakah kamu tidak takut Semen Suan Zee akan membunuh kita? Kami berdua tidak bisa mengalahkan mereka. Hairless khawatir dan tidak berdaya. Masuk seperti ini tidak diragukan lagi mencari kematian. Keluarga Semen sedang mencari potret kehidupan, bagaimana mereka bisa memberitahu orang lain bahwa harta karun itu telah jatuh ke tangan mereka? Bukankah itu sama dengan menjulurkan lehernya untuk dipotong orang lain? Jangan khawatir, jangan lupa bahwa Semen Suan Zee adalah ahli prasasti dewa. Feng Wuchen tersenyum. Melihat Feng Wuchen tidak takut sama sekali, sepertinya dia sangat percaya diri dengan kekuatan jiwanya. Ya, Tuan adalah ahli prasasti dewa. Mata tak berperasaan berbinar. Lalu, dia segera bergegas masuk. Dua Raja Neterward sangat besar. Itu mengalir melalui gunung. Pintu masuknya saja tingginya puluhan kaki, dan lebar lorongnya puluhan kaki. Karena letaknya jauh di dalam pegunungan dan relatif terpencil, sangat sedikit orang yang masuk ke pegunungan Raja Neterward. Tuan, saat kita memasuki kedalaman, kita bisa merasakan aura susunan penyegel. Kata tak berperasaan dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, ayo kita percepat. Jangan buang waktu. Dua itu sangat dalam. Itu melintasi pegunungan dan kedalamannya beberapa ribu meter. Ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Dua itu terlalu dalam. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Ditambah lagi, auranya dingin dan suram. Hal itu membuat orang merasa takut. Dua Raja Neterward ini sungguh misterius. Semakin dalam kita masuk, semakin padat auranya. Sepertinya ada banyak harta karun di kedalamannya. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Tuan benar, ada banyak tumbuhan dan harta karun di kedalaman. Tanpa perasaan menganggup. Setelah beberapa saat, mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar. Dia berkata dengan takjub, ini adalah aura Osmantus Surgawi yang berumur 10 ribu tahun. Osmantus Surgawi berumur 10 ribu tahun. Tidak ada aura khusus. Hairless memandang Feng Wuchen dengan ekspresi bingung. Hairless adalah orang awam dalam hal tanaman obat. Dupa Kelabang Surgawi 10 ribu tahun adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil pembakaran reinkarnasi surga. Itu sangat langka dan berharga. Bahkan pavilion ilahi ungu tidak dapat mengeluarkannya, dan sebenarnya ada cukup banyak di sini. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, dan mau tidak mau mempercepatnya. Satu tangkai bernilai puluhan miliar spar, belum lagi jumlahnya yang sangat banyak. Feng Wuchen sudah sangat gembira. Setelah mencapai kedalaman gua, Feng Wuchen segera melihat dupa tangkai Surgawi berusia 10 ribu tahun tumbuh di dinding gua. Dia dengan gembira berseru, orang-orang bodoh dari klan simen itu sebenarnya tidak bisa mengenali harta karun ini. Keluarga simen tidak memiliki alkemis, jadi tidak aneh jika mereka tidak bisa mengenalinya. Hairless menggaruk kepalanya dan berkata. Untung saja mereka tidak melakukannya, kalau tidak, bukankah harta karun ini akan jatuh ke tangan mereka? Feng Wuchen menyeringai dan memetik lima batang dupa puncak Surgawi berumur 10 ribu tahun berturut-turut. Ini setara dengan 50 miliar batu kristal. Tuan, di mana ramuan obat lainnya? Apakah kamu tidak menginginkan ini? Tanya tak berperasaan lagi. Saya tidak kekurangan jamu ini. Saya hanya ingin jamu langka dan berharga. Jamu ini dapat dibeli oleh kamar dagang. Saya harap saya dapat menemukan jamu berharga lainnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, tidak ingin membuang waktu untuk ramuan yang tidak berharga ini. Setelah beberapa menit, Feng Wuchen dan Hairless telah mencapai bagian terdalam gua, dan telah merasakan orasimen Xuanzi dan ahli lainnya. Di bagian terdalam gua, terdapat sebuah gua alam yang sangat besar. Itu sangat besar, seperti makam kekaisaran bawah tanah. Segel kuno ini tidak sederhana. Segel tersebut diintegrasikan ke dalam ilusi. Struktur formasinya sangat kompleks dan mencakup segalanya. Sekali terperangkap, ilusi akan menyembunyikan pintu kehidupan. Mereka yang tidak memahami formasi akan tidak akan pernah bisa memikirkan hal itu seumur hidup mereka. Siapa ini? Simen Xuanzi tiba-tiba berteriak. Feng Wuchen dan Hairless berjalan dengan angkuh ke dalam gua dan muncul di depan para ahli keluarga Simen. Orang yang berbicara adalah Feng Wuchen. Segel kuno telah ada selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah melemah secara signifikan. Bahkan jika segel itu dapat dipatahkan dengan paksa, saya khawatir segel itu akan menghabiskan banyak daya. Feng Wuchen melanjutkan. Bayangan angin, Simen Xuanzi memandang Feng Wuchen dengan heran. Patriark Simen, senang bertemu denganmu. Feng Wuchen tersenyum tipis, terlihat sangat sopan. Dia adalah Tuan Muda Dewa Naga. Kaisar Langit Agung dari keluarga Simen memandang Feng Wuchen dengan heran. Bayangan angin, apa yang kamu lakukan di sini? Simen Xuanzi mengerutkan kening dan bertanya, memandang Feng Wuchen dengan waspada. Aku di sini untuk apapun tujuanmu di sini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Wajah Lama Simen Xuanzi merosot, dan dia bertanya dengan suara bertanya, apakah Anda diam-diam mengawasi kami? Tidak memantau, tapi kami mengetahuinya lebih awal darimu, tapi kami tidak melakukan apa-apa. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Patriark Simen, kenapa kita tidak bekerja sama? Tanpa kami, meskipun Anda membuka segelnya, Anda tidak akan bisa mendapatkan potret kekosongan. Feng Wuchen melanjutkan. Mengapa Pak Tua harus mempercayaimu? Apakah kamu tidak takut kalau Pak Tua akan membunuhmu? Jangan lupa bahwa ini adalah gua Raja Neter, bukan Alam Roh, dan bukan Dewa Naga. Simen Xuanzi menyipitkan mata lamanya. Jika kamu bisa membunuhku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa kamu berbicara omong kosong denganku? Siapa yang tidak ingin mendapatkan potret kekosongan? Feng Wuchen bertanya. Apakah bocah nakal ini begitu percaya diri? Mungkinkah kekuatan jiwanya meningkat lagi? Simen Xuanzi mengerutkan kening dan berpikir. Feng Wuchen bukanlah lawan biasa, dan Simen Xuanzi tidak berani bertindak gegabuh. Begitu dia bertindak, jika kekuatan jiwanya tidak cukup untuk melawan Feng Wuchen, itu sama dengan berselisih dengan Feng Wuchen. Pada saat itu, keluarga Simen akan menjadi musuh para Dewa Naga. Patriark Simen, sebagai tuan muda Dewa Naga, aku berjanji tidak akan berbohong padamu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dengan membalikkan tangannya, manik kristal muncul di telapak tangannya. Feng Wuchen mengguncang manik roh air dan berkata, setelah membuka segelnya, kita masih membutuhkan harta karun ini. Tanpa harta karun ini, kamu bisa melupakan untuk mendapatkan potret kekosongan, jadi kita hanya bisa bekerja sama. Patriark, jangan percaya padanya, hati-hati agar tidak ditipu olehnya. Seorang pria berkata dengan waspada. Iya, Patriark, Dewa Naga lebih kuat dari kita. Begitu kita mendapatkan potret kekosongan, aku khawatir kita akan menarik serangan Dewa Naga. Orang lain berkata dengan suara rendah. Tidak perlu mengatakannya lagi. Semen Suanzi melambaikan tangannya, memandang Feng Wuchen dan berkata, hanya dengan kata-kata, Tuan Muda Dewa Naga, itu layak untuk dipercaya. Orang tua ini tidak percaya bahwa Tuan Muda Dewa Naga akan kembali. Kata-katanya. Patriark Semen cukup berterus terang. Saat kita mendapatkan potret kekosongan, saya hanya akan melihatnya, dan harta itu akan menjadi milik keluarga Semen Anda. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Coba lihat saja, Semen Suanzi dan yang lainnya tercengang, mereka semua curiga mereka salah dengar. Di belakang mereka, Hairless tercengang. Apa yang Feng Wuchen coba lakukan? Aku tidak akan berbohong padamu, aku sebenarnya hanya ingin melihat-lihat. Kalau tidak, aku akan tersambar petir. Feng Wuchen mengangkat bahu. 1572 Tuan, apakah kamu bercanda? Anda baru saja melihatnya. Jueking tidak bisa mempercayai telinganya. Dia telah dengan susah payah menyelidikinya sampai sekarang dan akhirnya menemukan lokasi potret Dao Surgawi. Pada akhirnya, Feng Wuchen hanya melihatnya sekilas. Potret Dao Surgawi mencatat metode penanaman yang sangat ajaib, dan itu adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh guru Surgawi. Tapi Feng Wuchen baru saja melihatnya. Semen Suanzi memandang Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Patriark, anak ini pasti punya rencana lain. Jangan percaya padanya. Dia adalah dewa naga. Begitu dia mendapatkan potret Dao Surgawi, dia akan menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Seorang pria berbisik. Ada kemungkinan lain. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar yang palsu dengan yang asli. Pria lain menambahkan. Di mata para ahli Semen Suanzi, Feng Wuchen adalah penjahat tak tahu malu yang tidak layak dipercaya sama sekali. Winsado selalu licik, tapi karena dia menggunakan reputasi Tuan Muda Dewa Naga sebagai taruhan, kerjasamanya tidak boleh palsu. Patua, aku ingin melihat trik apa yang ingin kamu mainkan. Semen Suanzi berpikir, tapi dia tidak sepenuhnya mempercayai Feng Wuchen. Bagaimana kita bekerja sama? Semen Suanzi bertanya. Sederhana. Kamu memberikan kekuatan, dan aku akan menghancurkan susunannya. Ini adalah segel kuno. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kami dapat membuka segelnya dengan paksa. Mengapa kami perlu memberikan kekuatan kepada Anda? Anda ingin menghabiskan kekuatan kami, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengambil potret Dao Surgawi. Seorang pria berteriak dengan dingin. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Jika kamu ingin membuka segelnya dengan paksa, aku tidak akan menghentikanmu. Hanya saja, jangan menyesalinya. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin kita tidak mempercayai Tuan Muda Dewa Naga? Tolong, bayangan angin. Semen Suanzi tersenyum tipis. Tuan, hati-hati. Hairless dengan cepat mengingatkan. Feng Wuchen menemukan segel itu dalam sekejap, dan susunannya segera beroperasi. Pola susunan biru muncul di tanah, mencoba menyegel Feng Wuchen di dalamnya. Kamu ingin menyegelku? Bermimpilah. Feng Wuchen mencibir dan mulai bergerak di dalam segel. Beri aku kekuatan. Feng Wuchen segera berteriak. Cepat, Semen Suanzi berteriak dan memimpin untuk menyuntikkan kekuatan ke Feng Wuchen. Para ahli dari keluarga Semen mengambil tindakan satu demi satu. Di dalam segel, pemandangan yang dilihat Feng Wuchen telah berubah. Susunan ilusi diaktifkan, dan Feng Wuchen memasuki ruang tujuh warna ajaib. Langit dan bumi berputar tanpa pola apapun. Seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh dunia. Di luar segel, Semen Suanzi dan yang lainnya hanya melihat Feng Wuchen bergoyang di dalam segel. Tampaknya tidak teratur, tapi damai. Feng Wuchen memiliki kekuatan yang diberikan oleh Semen Suanzi dan lainnya. Dia bisa menahan kekuatan segel itu, jadi dia tidak akan dihancurkan secara paksa oleh segel itu. Dengan sangat cepat, Feng Wuchen menerobos ilusi dan dengan cepat menemukan gerbang kehidupan untuk mencari jalan keluarnya. Pola susunannya menghilang. Dalam waktu kurang dari dua menit, Feng Wuchen berhasil membuka segel kuno itu. Semen Suanzi dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka merasa Feng Wuchen baru saja masuk ke dalam segel dan keluar setelah beberapa putaran. Mereka belum pernah melihat pemandangan ajaib seperti ini. Segelnya rusak. Seseorang bertanya dengan takjub. Jika tidak, Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, segel itu terintegrasi dengan susunan ilusi dan formasi yang mirip dengan arai delapan trigram. Selama susunan ilusi itu rusak, saya akan menemukan gerbang kehidupan dan segera menghancurkannya. Saya tidak menyangka Tuan Muda Dewa Naga memiliki pencapaian mendalam dalam formasi susunan. Saya sangat mengaguminya. Semen Suanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah bertahun-tahun berada di alam surga, dia belum pernah melihat master formasi sekuat Feng Wuchen. Retakan. Segelnya rusak. Di tengah susunan, tiba-tiba terjadi retakan. Sebuah pintu rahasia terbuka di tanah, dan sebuah tangga muncul di bawah pintu rahasia itu. Aura yang sangat kuno menyapu, membuat orang merasa tidak nyaman. Gua Raja Neterward ini benar-benar dunia yang berbeda. Melihat tangga menuju ke bawah tanah, rasa ingin tahu dan minat Feng Wuchen muncul. Patriark, apakah akan ada bahaya di bawah sana? Seorang pria bertanya dengan cemas. Semakin tidak diketahui, semakin mudah membuat orang merasa tidak nyaman dan takut. Apa yang Anda takutkan? Semen Suanzi memelototinya dan segera memimpin untuk turun. Jika kamu takut, kembalilah dan istirahat. Mungkin ada hantu di bawah sana. Itu akan membuatmu takut sampai mati. Feng Wuchen menggoda lalu mengikuti. Anda, pria itu sangat marah. Wajahnya berkedut, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Ada gua lain di bawah, tapi ini adalah gua buatan. Gua itu tidak besar, sekitar 50 sampai 60 meter persegi. Ada meja batu di sebelah kiri, dan di atas meja batu ada cincin penyimpanan dan sebuah gulungan. Di tengahnya terdapat sajadah yang jelas digunakan untuk bercocok tanam duduk bersila. Terdapat juga pintu batu di bagian terdalam gua, dan terdapat lekukan melingkar di sisi kanan pintu batu tersebut. Pada platform batu di sisi kanan gua, ada dua gulungan yang ditempatkan dengan santai, dan sepertiganya dibuka, seolah-olah dapat dibuang. Segala sesuatu di dalam gua dapat dilihat secara sekilas. Patriark, itu cincin penyimpanan dan gulungannya. Pembangkit tenaga Kaisar Langit Agung dari keluarga Simen segera tertarik dengan cincin penyimpanan di atas meja batu. Mereka sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah memenangkan hadiah 50 juta. Feng Wuchen melihat sekilas gulungan di platform batu di sebelah kanan dan berkata dengan santai, Patriark Simen, saya ingin dua gulungan ini. Cincin penyimpanan dan gulungan itu milik Anda. Tuan, kedua gulungan ini jelas bukan mantra berharga yang ditempatkan begitu saja. Cincin penyimpanan dan gulungan itu adalah harta karun yang sebenarnya. Jika tidak, tidak akan ada segel yang melindunginya. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Hairless berkata dengan cemas. Orang tua tidak keberatan. Simen Suan Zee tersenyum tipis. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa cincin penyimpanan itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik gua. Hanya dengan melihat cincin penyimpanan gelap, itu bukanlah barang biasa. Pasti ada harta karun di dalamnya yang membuat orang merasa kasihan. Tuan, karena ini kerjasama, maka harta itu harus dibagi rata. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada mereka? Melihat tatapan acu-ta'acu Feng Wuchen, Hairless sangat cemas hingga dia hampir menangis. Feng Wuchen hanya melihat ke arah cincin penyimpanan, dan kemudian mendesak gumpalan kekuatan jiwa yang sedikit lebih kuat dari tingkat dewa. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku tidak bisa mengalahkan Patriark Simen. Tidak ada ruginya sedikit pun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia tahu batas kemampuannya. Feng Wuchen membuka telapak tangannya dan mendesak api hitam itu padam. Dia tersenyum pahit dan berkata, meskipun apiku yang sebenarnya kuat, itu tergantung pada kekuatan jiwaku pada akhirnya. Lumayan bisa mendapatkan dua gulungan. Saat dia berbicara, dia menggerakkan pikirannya. Saat dia menutup telapak tangannya, bahan pemurnian terbang keluar dari cincin penyimpanan. Saat telapak tangannya terkepal sepenuhnya, sudah ada cincin penyimpanan yang persis sama dengan yang ada di meja batu. Semua orang yang hadir tidak menyadarinya. Tuan Muda Dewa Naga sangat murah hati. Mengapa Anda tidak membantu kami membuka segelnya juga? Pembangkit tenaga listrik keluarga Simen semuanya tersenyum cerah seolah-olah mereka baru saja makan madu. 1573 Segel ini tidak terlalu kuat. Patriark Simen bisa mematahkannya dengan telapak tangan biasa. Feng Wuchen mengangkat bahu. Gua itu tidak bisa menahan telapak tangan patua. Aku harus menyusahkan Tuan Muda Dewa Naga untuk membantuku membuka segelnya. Simen Suan Zi tersenyum tipis. Dengan budidayanya, bahkan jika dia bisa membuka segelnya, gua itu mungkin akan runtuh. Oke, Feng Wuchen menganggup dan berjalan mendekat. Tak berperasaan, bantu aku mengalihkan perhatian mereka saat aku menggunakan kekuatan ruang untuk berbicara. Sebentar saja, sambil berjalan ke meja batu, Feng Wuchen mengirimkan suaranya ke Hairless. Tuan, apakah Anda berencana menukar harta karun itu? Ketika Hairless mendengar ini, dia langsung mengerti dan sangat gembira. Guru benar-benar kejam. Dia sepertinya memberi mereka hal-hal yang baik, tetapi kenyataannya, dia tidak ingin memberi mereka apapun. Langkah ini sungguh kejam. Haha. Tuan, jangan khawatir. Tak berperasaan dengan cepat menjawab. Feng Wuchen telah menyiapkan cincin penyimpanan yang identik dan gulungan abadi. Mendekati meja batu, Feng Wuchen menggunakan kekuatan ruang dan dengan lembut menekan telapak tangannya ke tepi segel. Saat telapak tangan mendekat, formasi penyegelan memancarkan lampu hijau. Seperti penghalang, formasi penyegelan melindungi cincin penyimpanan dan gulungan itu. Segelnya sungguh menakjubkan. Pemilik gua itu tidak sederhana. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Siapa ini? Saat Feng Wuchen hendak berbicara, Hairless tiba-tiba berteriak. Pada saat itu, Si Men Suan Zidan yang lainnya langsung tertarik. Pada saat ini, Feng Wuchen menggunakan kekuatan ruang untuk menukar harta karun di segel. Tidak ada yang tahu. Tak berperasaan, apa kamu yakin tidak salah? Siapa lagi yang ada di sini? Feng Wuchen bertanya dengan ragu, berpura-pura melihat sekeliling. Tuan, saya rasa saya baru saja melihat bayangan hitam, tetapi bayangan itu menghilang dalam sekejap. Ucap Hairless dengan wajah serius. Dia benar-benar serius. Tidak ada siapa-siapa. Para ahli dari keluarga Si Men juga melihat sekeliling. Si Men Suan Zidan sedikit mengernyit. Dia selalu waspada, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Melihat ke meja batu, Si Men Suan Zidan merasa lega melihat segelnya tidak rusak. Paranoid, Feng Wuchen memutar matanya ke arah Hairless. Merusak. Feng Wuchen sekali lagi melemparkan dirinya ke dalam barisan penyegelan. Sesaat kemudian, dengan teriakan keras, susunan penyegel di atas meja batu menghilang. Terima kasih, Tuan Muda Dewa Naga. Salah satu dari mereka mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat dan segera meletakkan cincin penyimpanan dan menggulir ke dalam cincin penyimpanannya, seolah-olah dia takut Feng Wuchen akan merebutnya. Si Men Suan Zidan terus mengawasi sampai cincin penyimpanan dan gulungan dibawa ke dalam cincin penyimpanan bangsanya sendiri. Baru saat itulah dia merasa lega sepenuhnya. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, seolah dia tidak peduli sama sekali, tapi di dalam hatinya, dia sangat gembira. Di balik pintu itu seharusnya ada potret kehidupan mengambang dao surgawi. Melihat pintu batu gua, Feng Wuchen mengeluarkan bola kristal itu dan berjalan mendekat. Sepertinya Tuan Muda Dewa Naga tidak berbohong kepada Pak Tua. Melihat alur dan bola kristal di tangan Feng Wuchen, Si Men Suan Zidan benar-benar lega. Ka! Feng Wuchen memasukkan bola kristal ke dalam alur, dan pintu batu perlahan terbuka ke kedua sisi. Mata semua orang tertarik. Di dalam pintu batu, ada mumi yang duduk bersila. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Mumi yang duduk bersila itu memiliki gulungan kain yang terbuat dari bahan khusus di lututnya. Potret kehidupan mengambang dao surgawi. Feng Wuchen dan Si Men Suan Zidan berseru pada saat yang sama, dan senyum gembira muncul di wajah mereka. Tolong, Patriark Si Men. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu mundur beberapa langkah. Si Men Suan Zidan sangat waspada. Dia meraih udara dan potret kehidupan mengambang dao surgawi tersedot. Dia kemudian membukanya untuk memeriksa. Itu benar-benar potret kehidupan mengambang dao surgawi. Tidak mungkin salah, Si Men Suan Zidan menjadi semakin bersemangat. Patriark Si Men, bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya akan melihatnya. Patriark Si Men, jangan menarik kembali kata-katamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan muda dewa naga pasti bercanda. Karena Tuan muda dewa naga tulus dalam bekerja sama, patua secara alami akan menepati janjinya. Si Men Suan Zidan tertawa terbahak-bahak dan menyerahkan potret kehidupan mengambang dao surgawi kepada Feng Wuchen. Jelas sekali, tindakan Feng Wuchen yang membuka segel dan membagi harta telah membuat Si Men Suan Zidan menghilangkan kewaspadaannya terhadap Feng Wuchen. Feng Wuchen membuka potret kehidupan mengambang dao surgawi, melihatnya dengan cermat, dan menghafalnya. Alasan mengapa Feng Wuchen mengatakan bahwa dia hanya akan melihatnya adalah karena Feng Wuchen perlu menghafal metode budidaya potret kehidupan mengambang dao surgawi ini. Adapun apakah dia menginginkan potret kehidupan mengambang dao surgawi atau tidak, itu tidak lagi penting bagi Feng Wuchen. Dengan memberikan potret kehidupan mengambang dao surgawi kepada Si Men Suan Zee, dia menghindari bahaya yang tidak perlu. Saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Metode budidaya magis semacam apa itu? Itu hanya membuang-buang waktu. Setelah menghafal semuanya di dalam hatinya, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lalu melemparkannya kembali ke Si Men Suan Zee seperti membuang sampah. Patriark Si Men, kamu bisa mempelajarinya perlahan. Benar-benar mengecewakan. Patriark Si Men, kamu juga harus segera pergi. Orang-orang dari istana surgawi akan datang kapan saja. Feng Wuchen pergi dengan wajah kecewa dan dengan ramah mengingatkannya. Tuan, apakah kamu benar-benar tidak menginginkannya? Hairless bertanya, melihat potret kehidupan mengambang dao surgawi dengan sedikit kengganan, lalu mengikutinya dan pergi. Akting Hairless jelas berada pada level Raja Film, dan tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Si Men Suan Zee tidak menghentikannya. Melihat potret kehidupan mengambang dao surgawi, dia mengerutkan kening dan berkata, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Ini sangat rumit. Feng Ying masih muda dan terburu nafsu, wajar jika dia menjadi tidak sabar. Namun, apa yang Si Men Suan Zee tidak ketahui adalah bahwa tanpa gulungan pertama dari potret kehidupan mengambang dao surgawi, gulungan kedua tidak akan berguna bahkan jika dia mempelajarinya selama ratusan tahun. Si Men Suan Zee juga tidak mengetahui bahwa dua gulungan potret kehidupan terapung dao surgawi lainnya ada bersama Feng Wuchen. Dia juga tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah mengolah gulungan pertama dan ketiga, dan hanya gulungan kedua yang tersisa. Selama dia mengolah gulungan kedua, tiga gulungan potret kehidupan mengambang dao surgawi dapat digabungkan. Pada saat itu, dia akan mampu memahami metode budidaya magis. Si Men Suan Zee tidak akan pernah mengetahui hal ini seumur hidupnya. Setelah meninggalkan Gua Raja Neterwar, Feng Wuchen dan Herles segera kembali ke Istana Dewanaga. Tuan, apakah Anda benar-benar memberikan potret kehidupan mengambang dao surgawi kepada keluarga Si Men? Di tengah perjalanan, Herles bertanya dengan bingung. Semua orang menginginkan harta karun, dan Feng Wuchen memberikannya tanpa berkata apa-apa. Tanpa gulungan pertama, gulungan kedua tidak ada gunanya. Apalagi saya sudah hafal cara budidayanya, apa gunanya? Bukankah lebih baik memberikannya kepada Si Men Suan Zee sebagai bantuan? Kalau tidak, bagaimana kita bisa pergi dengan lancar? Feng Wuchen tersenyum tipis. Jadi begitu, Herles mengangguk, lalu bertanya, Tuan, di mana cincin penyimpanan dan gulungannya? Mereka jatuh ke tanganku tanpa ada yang menyadarinya. Feng Wuchen menyeringai. Jadi guru sudah menghitung semuanya, dan berinisiatif mengambil kedua gulungan itu. Luar biasa, ujian yang tak berperasaan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Gulungan itu ditempatkan dengan santai, dan saya melihat dua kata, seni ilahi, jadi saya mengambilnya tanpa ragu-ragu. Apa, seni ilahi? Tak berperasaan tiba-tiba membelalakkan matanya. Itu benar, seni ilahi dan cincin penyimpanan semuanya milikku. Mereka hanya mendapatkan potret kehidupan mengambang dao surgawi yang sama sekali tidak berguna. Feng Wuchen berkata sambil menyeringai. 1574. Tuan itu brilian. Si Men Suanzi bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Haha. Setelah Hairless mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Keluarga Si Men mungkin tertipu, tetapi mereka tetap harus berterima kasih kepada Feng Wuchen. Jika mereka tahu bahwa mereka ditipu, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Setidaknya, mereka akan memuntahkan tiga liter darah. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengetahui bahwa mereka telah ditipu seumur hidup ini. Tuan, bagaimana dengan cincin penyimpanannya? Jika mereka memeriksa cincin penyimpanan, mereka pasti tahu bahwa mereka ditipu. Keluarga Si Men pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tak berperasaan tiba-tiba menjadi khawatir. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan senyum nakal di dalam ring penyimpanan, saya menaruh banyak barang, bahan pemurnian, ramuan alkimia, dan beberapa senjata roh. Saya menaruh dua gulungan seni abadi, dan beberapa harta karun. Ini semua adalah sampah yang tidak ada gunanya bagiku, aku memberikan semuanya kepada mereka. Off. Mendengar ini, Hairless tidak bisa menahan tawanya, dan berkata, bekerja sama dengan tuan muda hanya membuatku muntah darah. Haha, aku ingin tahu apakah Si Men Swan Z yang lama itu akan marah sampai mati ketika kita kembali. Keluarga Si Men itu ambisius, lebih baik mereka marah sampai mati. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Feng Wuchen memberikannya kepada mereka sudah cukup baik. Jika itu orang lain, dia bahkan tidak akan memberi mereka sehelai rambut pun. Tuan muda, cepat lihat teknik dan cincin penyimpanan apa, saya tidak bisa menahannya. Hairless berkata dengan penuh semangat, dengan ekspresi tidak sabar. Feng Wuchen juga sangat penasaran, dan dengan tegas berhenti di puncak gunung. Ketiga gulungan ini semuanya adalah seni ilahi. Feng Wuchen tertawa gembira dan mengeluarkan tiga gulungan. Feng Wuchen membuka gulungan pertama, dan dua kata, seni ilahi, memasuki matanya. Seni ilahi, haha, Hairless tertawa girang, saking bersemangatnya, dia tidak bisa berhenti tertawa. Seni ilahi, jari pemadam sembilan jiwa. Ia menghabiskan sejumlah besar energi Tian Yuan, dan ketika dikembangkan hingga tahap kesuksesan besar, kekuatannya luar biasa, dan dapat menghancurkan langit dan bumi. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan ekstasi, bahkan lebih bersemangat daripada jika dia memenangkan loterai 50 juta. Satu jari bisa menghancurkan langit dan bumi, betapa menakutkannya ini. Seperti yang diharapkan dari seni ilahi. Tak berperasaan gemetar karena kegembiraan. Menekan ekstasi di hatinya, Feng Wuchen segera membuka gulungan kedua. Seni ilahi, benar saja, itu adalah teknik dewa lainnya. Haha, Hairless tertawa terbahak-bahak sekali lagi, tidak berusaha menyembunyikan apapun. Seni ilahi, tebasan bintang penghancur surga. Jika seseorang mengolahnya hingga sukses besar, satu tebasan dapat menghancurkan langit dan bumi, dan satu tebasan dapat menentukan alam semesta. Kekuatannya sangat menakutkan. Feng Wuchen sangat gelisah saat dia berkata, tebasan bintang yang menghukum surga ini mungkin mampu bersaing dengan seni pedang pembunuh abadi yang tertinggi. Gulungan ketiga dibuka tepat setelahnya. Itu juga merupakan seni dewa. Seni ilahi, merebut jiwa, ini adalah teknik kultifasi kuno yang memungkinkan seseorang secara paksa merebut tubuh orang lain untuk diolah. Ini sangat kejam. Hai, memikirkan hal ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia sangat terkejut. Seni merebut jiwa dari semangat bertarung bisa dikatakan sangat kejam. Itu bisa secara paksa merebut kekuatan tubuh orang lain untuk diolah. Hal ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecepatan kultifasi seseorang. Astaga, metode kultifasi ini terlalu mengerikan. Guru, saya ingin melatih keterampilan ini. Hairless mau tidak mau menelan ludahnya, tertegun di tempat. Metode kultifasi ini memang menakutkan. Jika ingin mempraktikannya, kamu bisa membimbing para prajurit kuil naga. Nihan Feng dan yang lainnya juga bisa mempraktikannya bersama. Feng Wuchen dengan murah hati menyerahkan gulungan itu kepada Hairless. Terima kasih Tuan. Hairless buru-buru mengambil gulungan itu dan merasakan keinginan untuk mengaum ke langit. Jangan terlalu bersemangat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kamu telah bekerja keras selama periode ini. Kamu juga dapat memilih salah satu dari dua seni dewa ini untuk dilatih setelah beberapa waktu. Besar. Terima kasih Tuan. Hairless mengucapkan terima kasih berulang kali, tidak mampu menahan ekstasi di hatinya. Setelah menyerahkan gulungan Sol seizing kepada Hairless, Feng Wuchen menyimpan dua gulungan seni dewa lainnya. Mendapatkan tiga gulungan seni dewa sekaligus dan cincin penyimpanan yang tidak diketahui jelas merupakan keuntungan terbesar Feng Wuchen. Dengan membalikkan tangannya, cincin penyimpanan yang dia peroleh di Gua Raja Neterward muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Tuan, cepat lihat harta apa yang ada di dalamnya. Hairless buru-buru berkata, seolah dia tidak sabar untuk masuk ke dalam ring penyimpanan untuk melihatnya. Jejak jiwa pada cincin penyimpanan telah menghilang. Feng Wuchen hanya perlu menyuntikkan sedikit energi untuk memeriksanya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Ya Tuhan, ini pasti ada ratusan miliar batu kristal. Mata Feng Wuchen hampir keluar saat melihatnya. Apa? Ratusan miliar batu kristal? Hairless sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tertegun di tempat. Seberapa besar angka ini? Feng Wuchen tidak ragu-ragu mengambil semua batu kristal di ring penyimpanan. Feng Wuchen sekarang sangat miskin, tetapi dalam sekejap, dia memperoleh ratusan miliar batu kristal dan langsung menjadi orang kaya. Perasaan itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ratusan alat abadi, pedang, tombak, tongkat, busur, pedang, kapak, baju besi pertahanan, dan sebagainya. Ada juga tidak kurang dari seratus gulungan seni dewa, dan batu spiritual ilahi untuk menyempurnakan alat ilahi. Buah jiwa bencana dunia lain. Batu ilahi asal campuran. Jiwa es seribu tahun. Ada begitu banyak harta berharga surga dan bumi, serta begitu banyak tanaman obat yang berharga. Memurnikan material, menempa material, segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang. Cincin penyimpanan ini hanyalah harta karun yang sangat besar. Tunggu, ini adalah tanaman anggur hijau giyok putih, dan dupa osmantus surgawi sepuluh ribu tahun. Daun api bumi abadi air. Ini adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil pembakaran langit reinkarnasi. Ada banyak sekali. Siapa pemilik cincin penyimpanan ini? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta karun? Semakin Feng Wuchen melihatnya, semakin dia terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi, dan dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Cincin penyimpanan ini terasa seperti disiapkan khusus untuk Feng Wuchen. Hairless, yang berada di samping, benar-benar tercengang. Hatinya sudah kacau balau. Harta karun di dalam ring penyimpanan sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk membina kelompok ahli itu. Ramuan untuk pil pembakaran langit reinkarnasi sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk memurnikan ratusan pil. Ling Xiao Xiao dan kultifasi lainnya pasti akan meningkat pesat. Haha, langit benar-benar membantuku. Langit membantuku. Feng Wuchen menengadah ke langit dan tertawa gembira. Gul, Hairless menelan seteguk air liur dengan susah payah dan berkata dengan lesu, jika si Men Suansi tahu bahwa cincin penyimpanan dengan begitu banyak harta telah ditukar, dia pasti akan gantung diri karena marah. Tuan, haruskah kita memberitahu si Men Suansi? Biarkan saja dia begitu marah hingga dia bunuh diri. Tak berperasaan memandang Feng Wuchen dan berkata, Haha, Feng Wuchen tertawa lagi, lalu menepuk bahu Hairless dan berkata, bunuh diri dianggap ringan. Dia bahkan mungkin akan membantai seluruh keluarga karena marah, haha, benar-benar lamunan. Namun, sulit untuk mengatakannya. Belum lagi cincin penyimpanannya, tiga gulungan seni ilahi saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keluarga si Men, belum lagi harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam cincin penyimpanan. Jika si Men Suansi benar-benar mengetahuinya, bukan tidak mungkin dia membunuh atau membunuh anggota keluarga karena marah. Baiklah, berhentilah bermimpi, ambillah harta karun ini, itu akan sangat membantu untuk kultifasimu. Tidak akan lama lagi kamu bisa menerobos ke lapisan ketujuh kaisar langit. Nihan Feng dan yang lainnya juga bisa menerobos. Pergilah kembali dan berkultifasi dengan baik. Ayo cepat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Terima kasih Tuan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, bawahan ini bersumpah untuk setia kepada guru. Tak berperasaan tergerak dan bersyukur. Meskipun mereka adalah bawahan Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak pernah memperlakukan mereka sebagai budak, melainkan sebagai teman dan saudara. Tidak perlu terlalu serius. Kenali saja Yama. Jangan pulang bersamanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. 1575. Hasil panen dari perjalanan ke Gua Hades sangat besar. Setelah kembali ke Istana Dewa Naga, Feng Wuchen menyerahkan sejumlah besar harta kepada Nihan Feng untuk dikembangkan oleh kelompok ahli. Setelah itu, dia memberikan kumpulan harta lainnya kepada Feng Zheng Kiong untuk diolah oleh Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Feng Wuchen menghabiskan tujuh hari lagi untuk menyempurnakan pil pembakar langit reinkarnasi. Bagaimanapun, itu adalah pil yang menantang surga. Bahkan Feng Wuchen gagal lebih dari 10 kali selama proses pemurnian. Namun, panen terakhirnya lumayan. Semua ramuan untuk menyempurnakan pil pembakaran langit reinkarnasi telah habis. Feng Wuchen memurnikan 87 pil, yang jelas merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Kumpulan pil pembakaran langit reinkarnasi ini sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Dewa Naga beberapa tingkat. Setelah mengembalikan pil tersebut kepada Dewa Naga, Feng Wuchen menghabiskan beberapa hari lagi mengembangkan seni dewa yang dia peroleh dari Gua Hades. Kekuatan seni dewa sangat menakutkan, dan itu jelas merupakan metode penyelamatan nyawa yang ampuh. Keluarga Simon Patriark, bagaimana kabarnya? Harta apa yang kamu punya? Di aula utama, Semen Yunchong bertanya dengan penuh semangat. Mari kita lihat gulungannya dulu. Itu pasti seni dewa. Semen Kinsou juga bersemangat dan tidak sabar. Jika kita bisa mendapatkan seni dewa, kekuatan keluarga Semen kita pasti akan meningkat pesat. Semen Suanzi tertawa gembira, lalu mengeluarkan gulungan yang diperolehnya dari Gua Hades. Wajah Semen Suanzi penuh dengan senyuman sedetik yang lalu, namun sedetik berikutnya, wajah lamanya tiba-tiba menegang. Kata-kata seni ilahi itu seperti jutaan pukulan kritis pada tubuh Semen Suanzi. Patriark, ada apa? Apakah ini seni ilahi? Semen Kinsou memperhatikan ekspresi Semen Suanzi dan bertanya dengan suara rendah. Semen Suanzi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Seni ilahi. Apa? Seni ilahi? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap dengan kecewa. Tidak mungkin. Bagaimana itu bisa menjadi seni ilahi? Semen King juga tercengang saat itu juga. Dia tidak percaya bahwa gulungan yang diperoleh dari segel kuno hanyalah sebuah seni dewa. Hah! Wajah Semen Suanzi sangat jelek saat dia melemparkan gulungan itu ke bawah. Jika Feng Wuchen dan Hairless ada di sini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Semen Suanzi kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan, dan barulah wajah lamanya terasa lebih baik. Kakek, cincin penyimpanan itu pasti tidak akan mengecewakan kita. Semen King buru-buru berkata, penuh antisipasi. Semen Suanzi sedikit mengangguk. Namun, di detik berikutnya, wajah lama Semen Suanzi berubah menjadi hijau seluruhnya. Setelah pemeriksaan sederhana, Semen Suanzi menjadi marah dan menghancurkan cincin penyimpanan di tanah. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Beraninya kamu. Cincin penyimpanan kuno macam apa itu? Itu semua sampah. Mendengar ini, Semen King dan yang lainnya diaulah tercengang. Apa? Apakah semuanya sampah? Patriark, mungkinkah KZKG telah ditukar? Bagaimana ini mungkin? Saat segelnya dibuka, aku segera menyimpannya. Dia bahkan tidak punya kesempatan. Kami semua menonton. Semen Kinsou, Semen Fanjian, dan yang lainnya tercengang. Semen Kinsou, katakan sejujurnya, apakah kamu mengambilnya? Semen King bertanya dengan marah, menatap Semen Kinsou dengan tajam. Tuan Muda, jangan salahkan saya. Saya tidak mengambil apapun. Saya mengikuti Anda sepanjang perjalanan pulang dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Cincin penyimpanan saya ada di sini. Anda dapat memeriksanya kapan saja. Saya benar-benar tidak menyentuhnya. Semen Kinsou sangat ketakutan sehingga dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tuan Muda, itu tidak mungkin Kinsou, kata Semen Fanjian. Semen Yunchong juga membela diri. Tuan Muda, itu tidak mungkin Kinsou. Saya kembali dari Gua Hades dan tidak beristirahat. Dia tidak punya kesempatan. Dia mengambil cincin penyimpanan itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya tidak percaya cincin penyimpanan kuno memiliki sampah seperti itu. Semen King jelas tidak mempercayainya. Entah cincin penyimpanannya benar-benar hanya berisi sampah ini, atau KCKG yang menukarnya, kata Semen Yunchong. Tuan Muda, itu sebenarnya bukan saya. Semen Kinsou hampir menangis. Ini merupakan ketidakadilan yang besar. Semen King berkata dengan sengit, Huff, beraninya kamu berdalih. Cukup, Semen Suanzi berteriak dengan suara rendah. Dia tidak bisa tidak memikirkan teriakan Feng Wuchen yang tiba-tiba ketika dia membuka segelnya. Pada saat itulah mata mereka beralih dari segel. Tetapi pada saat itu juga, bisakah Feng Wuchen menukarnya? Dan segelnya tidak rusak. Huff. Semakin Semen Suanzi memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia sangat marah hingga organ dalamnya berputar dengan keras. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Kakek, Semen King dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama. Setelah masalah sepele lainnya diselesaikan, Feng Wuchen memasuki pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi. Menguasai, Nih Han Feng membungkuk hormat. Bagaimana kemajuannya? Feng Wuchen bertanya. Kultivasi mereka telah meningkat dengan sangat cepat. Bahkan jika bakat mereka rata-rata, dengan bantuan waktu kultivasi lima kali lipat, sejumlah besar pil dan harta alam, terutama batu ilahi asal kekacauan, budidaya mereka berada di antara alam dewa surgawi dan alam kaisar surgawi, kata Nih Han Feng dengan hormat. Kata-katanya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, kecepatannya masih sedikit lambat, tapi dengan bakat mereka, ini sudah menjadi yang tercepat. Tuan, ini lambat. Bahkan orang jenius pun tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Menurut kecepatan mereka saat ini, tidak akan lama lagi mereka akan menerobos ke alam kaisar langit agung, kata Nih Han Feng dengan ekspresi tercengang. Feng Wuchen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Bagi yang lain, ini memang sangat cepat. Namun bagi Feng Wuchen, itu memang lambat. Kamu juga harus berkultivasi dengan baik, perintah Feng Wuchen, lalu naik ke tingkat ketujuh. Setelah menghabiskan berhari-hari, saya akhirnya bisa berkultivasi. Feng Wuchen menghela nafas dan mengeluarkan buah jiwa tekanan dunia lain dari cincin penyimpanannya. Dalam sebulan, aku seharusnya bisa menerobos ke alam kaisar surgawi keempat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, lalu menelan buah jiwa kesulitan dunia lain dalam satu tegukan. Waktu satu bulan hanyalah tujuh hari di dunia luar. Itu berlalu dalam sekejap mata. Tuan menerobos. Mampu menerobos dalam sebulan, bukankah ini terlalu menakutkan? Jika tidak, budidaya Longzun tidak akan mengikuti dan menerobos. Di tingkat keempat, Nihan Feng tiba-tiba membuka matanya. Orang lain membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menembus satu level. Orang jenius biasa membutuhkan setidaknya dua hingga tiga tahun. Nihan Feng ketakutan sampai jantungnya berdebar kencang. Feng Wuchen memang telah menerobos ke alam kaisar langit keempat. Di tingkat ketujuh, Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Dua meridian yang menakutkan ditembakkan. Aku akhirnya berhasil menerobos. Buah jiwa kesusahan dunia lain memang layak menjadi barang langka. Kekuatan yang dikandungnya cukup untuk ditembus oleh kaisar surgawi agung. Selama perjalanan ke Gua Raja Neterward, aku memperoleh sebuah sejumlah besar buah jiwa di stres dunia lainnya. Sebelum menerobos ke alam empirean, saya tidak perlu lagi membuang waktu mencari sumber daya budidaya. Feng Wuchen menyeringai. Namun, kekuatanku masih terlalu lemah. Belum lagi seorang empirean, saya bahkan tidak bisa menang melawan Sumitian. Saya tidak tahu kapan saya bisa memahami domain ilahi. Saat ini, aku tidak merasakan apapun sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. 1576. Hah. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya. Dia kemudian mengeluarkan diagram kehidupan mengambang dao surgawi. Dua diagram kehidupan mengambang dao surgawi ditempatkan di depannya. Ketika Feng Wuchen mempelajari gulungan pertama, dia telah memahami misteri metode budidaya misterius. Dengan tambahan gulungan ketiga, kecepatan kultivasi Feng Wuchen sangat mencengangkan. Tapi itu belum lengkap. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan dengan cepat mengingat metode budidaya gulungan kedua potret dao surgawi. Dengan pengalaman gulungan pertama dan ketiga, Feng Wuchen dengan cepat memahami metode budidaya gulungan kedua. Adegan muncul di benak Feng Wuchen, dan berbagai gerakan serta aturan perlahan diserap oleh Feng Wuchen. Mengikuti pemandangan di benaknya, Feng Wuchen mulai bergerak. Kecepatan gerakannya seolah-olah tanpa perintah atau aturan apapun, namun inti dari gerakan tersebut ditampilkan sepenuhnya. Gerakan yang sangat indah, masing-masing tampaknya membawa kekuatan 10 ribu kati. Benar-benar layak menjadi metode budidaya misterius dari diagram kehidupan mengambang dao surgawi. Feng Wuchen takjub tanpa henti. Cara budidaya gulungan kedua tidak berbeda dengan gulungan pertama dan ketiga. Setelah beberapa sesi latihan, Feng Wuchen telah memahaminya sepenuhnya. Metode budidaya yang lengkap membutuhkan tiga gulungan untuk digabungkan menjadi satu. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, menantikan kejutan menyenangkan seperti apa yang akan dihasilkan oleh metode kultifasi lengkap. Feng Wuchen duduk bersila lagi dan perlahan menutup matanya. Mulai dari gulungan pertama potret kekosongan, Feng Wuchen telah memahami polanya dan berhasil menghubungkan gulungan pertama dan kedua. Kecepatan kultifasi saya jelas meningkat lebih dari dua kali lipat. Feng Wuchen sangat gembira. Harus diketahui bahwa ini hanya dalam kondisi menyerapki spiritual. Dibandingkan dengan orang lain yang menggunakan pil obat atau menggunakan harta surgawi, kecepatan kultifasinya bahkan lebih cepat. Jika gulungan pertama tiga kali kecepatan kultifasi orang normal, maka ini lima kali lipat kecepatan kultifasi orang normal. Jika dia menggabungkannya dengan gulungan ketiga, kecepatan kultifasinya pasti akan meningkat secara eksplosif. Setelah benar-benar menguasai metode kultifasi jilid kedua, Feng Wuchen segera mengintegrasikan jilid ketiga dan memasuki kondisi kultifasi. Meski mereka berbicara lama, Feng Wuchen tetap berhasil mengintegrasikan mereka. Kecepatan kultifasi saya sebenarnya meningkat tiga kali lipat dalam sekejap. Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru ketika dia setelah mengolah gulungan ketiga. Dia sangat terkejut. Kecepatan kultifasi tiga kali lipat, ini lebih dari sekadar menantang surga. Bahkan teknik dewa naga tertinggi tidak memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari potret kekosongan dao surgawi. Tidak heran bahkan para empirean pun menginginkannya. Kecepatan kultifasi ini bahkan lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Feng Wuchen menghirup udara dingin dalam-dalam. Sejak Feng Wuchen mulai berkultifasi, ini jelas merupakan kecepatan kultifasi yang paling menakutkan tanpa sumber daya apapun. Hanya dengan menyerapki spiritual, kamu bisa mencapai kecepatan yang mengejutkan. Bahkan lebih cepat daripada menelan pil obat. Feng Wuchen bahkan lebih terkejut lagi. Aku tidak jauh dari menembus lapisan kelima kaisar langit. Selain keterkejutannya, perasaan gembira yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Namun, pada saat ini, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Sejumlah besar informasi mengalir ke benak Feng Wuchen seperti banjir bandang. Kepalanya sangat sakit hingga dia menjerit. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen terjatuh ke tanah. Sejumlah besar informasi dalam pikirannya secara bertahap dicerna, dan rasa sakitnya juga hilang. Seni Dao Surgawi, ini adalah metode penanaman misterius potret kekosongan Dao Surgawi. Ini adalah metode penanaman lengkap seni Dao Surgawi. Feng Wuchen berseru sambil menggelengkan kepalanya. Sejumlah besar informasi yang tiba-tiba terlintas di benak Feng Wuchen adalah metode budidaya lengkap seni Dao Surgawi. Makna mendalam dan esensi seni Dao Surgawi semuanya ada di dalamnya. Hanya dengan menggabungkan tiga potret kekosongan Dao Surgawi seseorang dapat memahami seni Dao Surgawi. Setelah tertegun sejenak, Feng Wuchen dengan bersemangat berkata, Saya tahu. Gambar-gambar itu adalah inti dari seni Dao Surgawi, dan metode kultivasi yang tersembunyi di dalam potret kekosongan Dao Surgawi menggunakan teknik untuk menyembunyikan seni Dao Surgawi. Selanjutnya, itu hanya sebagian kecil dari seni Dao Surgawi. Hanya dengan menggabungkan tiga potret kekosongan seseorang dapat memperoleh seni Dao Surgawi. Keberuntunganku sangat bagus. Feng Wuchen sangat senang dia bisa terbang. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Wuchen segera menutup matanya dan dengan hati-hati mengingat sejumlah besar informasi yang terlintas di benaknya. Feng Wuchen dengan hati-hati melihat inti dari setiap gambar, dan menggunakan hatinya untuk merasakannya. Setelah dengan cermat memeriksa esensi setiap gambar beberapa kali, Feng Wuchen menjadi sangat bersemangat. Inti dari setiap gerakan sungguh luar biasa indahnya, mencapai kesempurnaan. Metode budidaya potret kekosongan adalah sesuatu yang hanya dapat diringkas melalui sebuah konsep saat berkultivasi. Hanya dengan menggabungkan keduanya seseorang dapat memperoleh kecepatan budidaya yang lebih mengejutkan. Feng Wuchen menjadi lebih gembira. Setelah memahami hal ini, Feng Wuchen segera mulai berkultivasi. Mengikuti jalur kultivasi seni Dao Surgawi, dia mulai menggunakan konsepnya untuk memadatkan penampilan Feng Wuchen dalam pikirannya untuk melatih gerakannya. Saat tubuh utamanya sedang berkultivasi, konsepnya melatih gerakannya. Pada awalnya, Feng Wuchen tidak terbiasa dengan gerakan di alam niatnya. Namun, dia dengan cepat memahami makna mendalam dari gerakan di wilayah niatnya. Setiap gerakan menjadi semakin ganas. Gerakan berkarat pada awalnya menjadi indah dan luar biasa. Tidak diragukan lagi ini adalah inti dari gerakan seni Dao Surgawi. Dengan gerakan yang begitu indah, Feng Wuchen pasti akan lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Kultivasi saya meningkat begitu cepat. Ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Setelah berkultivasi sesaat, Feng Wuchen menjerit kaget. Dia kaget, dan seluruh tubuhnya menegang di tempat. Ini adalah kecepatan kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Wuchen merasa seluruh tubuhnya, hingga otot dan tulangnya, dengan gila-gilaan menyerapki spiritual langit dan bumi. Itu tidak ada habisnya. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan perubahan kecil ini. Saya benar-benar tidak percaya bahwa seni Dao Surgawi begitu menakutkan. Ini jelas merupakan metode kultivasi terkuat di alam Surgawi. Feng Wuchen menelan ludahnya dengan susah payah. Keberadaan seni Dao Surgawi telah sepenuhnya melampaui imajinasi Feng Wuchen. Seni Dao Surgawi hanyalah keberadaan yang menggemparkan surga. Itu meninggalkan puluhan jalan seni dewa naga tertinggi. Setelah keterkejutannya, Feng Wuchen segera memasuki kondisi kultivasi. Feng Wuchen sudah benar-benar tenggelam dalam budidaya seni Dao Surgawi. Seolah-olah ada semacam kekuatan magis yang membuat Feng Wuchen tidak bisa berhenti. Saya ingin menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Feng Wuchen sangat bertekad. Dengan membalikkan telapak tangannya, Icesoul yang berusia seribu tahun muncul dari udara. Teknik pemisahan jiwa. Feng Wuchen berteriak dan memadatkan lusinan avatar roh primordial. Seni Dao Surgawi sangat kuat. Ditambah dengan teknik pemisahan jiwa, setengah bulan sudah cukup bagiku untuk menerobos. Feng Wuchen sangat gembira. Setengah bulan setara dengan tiga hari di dunia luar. Menembus tingkat kultivasi dalam tiga hari, keberadaan seperti apa yang menentang surga. Di seluruh alam Surgawi, pasti tidak ada yang kedua. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, dan Feng Wuchen berhasil melangkah ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. 1577. Menembus lapisan Surgawi dalam tiga hari. Apalagi Dewanaga dan Kuil Dewanaga, bahkan Feng Wuchen pun tidak bisa mempercayainya. Untuk dapat menembus lapisan Surgawi dalam tiga hari, peningkatan yang mengejutkan seperti itu bahkan tidak dapat digambarkan sebagai hal yang menantang surga. Setelah mengembangkan seni Dao Surgawi, Feng Wuchen bahkan tidak perlu bergantung pada harta Surgawi untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasinya bisa melampaui para jenius puncak. Haha! Tawa gembira terdengar di lantai tujuh. Aura mendominasi menyebar dari tubuh Feng Wuchen seperti naga yang terbangun. Kekuatan seni Dao Surgawi berada di luar imajinasi saya. Dengan kecepatan kultivasi saya saat ini, saya akan segera melampaui kekuatan kehidupan saya sebelumnya dan melangkah ke alam Surgawi yang mulia. Feng Wuchen menekan kegembiraannya. Bagi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, menerobos ke alam Surgawi adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Tetapi bagi Feng Wuchen, itu hanya masalah apakah dia mau atau tidak. Untuk dapat menembus lapisan Surgawi dalam tiga hari, Feng Wuchen benar-benar tidak akan kesulitan untuk menerobos ke alam Surgawi yang mulia. Perbandingannya menjijikkan. Dengan kekuatanku saat ini, aku akan mampu melawan Kaisar Langit Lapisan Ketujuh. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan ledakan matahari. Zuhun, sekarang aku telah terlahir kembali, aku pasti tidak akan kalah dari Tian Kuan dari Ras Dewa. Aku secara pribadi akan menghancurkanmu dan membuatmu menghilang dari alam Surgawi. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman percaya diri, matanya yang hitam pekat tegas. Sambil berpikir, Feng Wuchen meninggalkan Pagoda Sembilan Kosmos. Bajingan tua, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu tidak nyahlah, jangan salahkan kami karena tidak sopan, teriak Liu Qingyang dengan marah pada seorang lelaki tua di Alun-Alun. Berapa kali kamu ingin Pak tua ini mengatakan bahwa aku telah mengambil Feng Ying sebagai tuanku? Orang ini tak lain adalah Dan Yu Xi. Selain Dan Yu Xi, ada juga puluhan alkemis. Mereka berasal dari Pavilion Linglong. Kamu pikir kamu berbohong kepada siapa? Kamu telah mencoba mencuri kedalaman formasi pil Master Aliansi berulang kali. Master Aliansi lebih memilih membunuhmu daripada menerimamu sebagai murid, kata Yi Tian Xing dengan dingin. Dia tidak percaya omong kosong dan Yu Xi. Sebagai alkemis tingkat ilahi dari alam surga, dan juga dikenal sebagai ahli jiwa pil, apakah menurutmu kami akan percaya bahwa kamu akan menurunkan dirimu menjadi ketua Aliansi? Ye Tian Wei mencibir. Paman Feng, menurutku mereka pasti merencanakan sesuatu. Kakak Feng masih belum keluar dari pengasingan. Dalam hal kekuatan jiwa, Tuan Tua Zhang, Paman Ciyuan, dan Tetua Agung bukanlah tandingannya. Kakak Feng membunuh tuannya, jadi dia pasti tidak akan melepaskannya, kata Ling Xiao Xiao dengan sedikit cemberut. Orang ini adalah kakak laki-laki Tuan Gui Gu. Dia pasti seseorang dari Istana Surgawi. Saya tidak percaya bahwa dia ada di sini untuk formasi pil. Ciyuan mengangguk. Dan Yu Xi, ketua balai tidak ada di sini. Silakan kembali. Tian Xianzi langsung memerintahkannya pergi. Tak seorang pun di Kuil Dewanaga percaya bahwa dan Yu Xi telah mengambil Feng Wu Chen sebagai tuannya. Seorang alkemis pangkat ilahi memiliki status transcendent dan sangat arogan. Siapa yang percaya bahwa seorang alkemis pangkat ilahi dari alam surga akan tunduk pada seorang junior. Namun, Kuil Dewanaga tidak mengetahui bahwa dan Yu Xi telah mengambil Feng Wu Chen sebagai tuannya. Ketua aliansi telah keluar dari pengasingan. Leng Muceng tiba-tiba berteriak. Saudara Feng. Kepala aliansi. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat pagoda sembilan kosmos. Feng Wu Chen perlahan melayang ke bawah. Salam, Tuan. Dan Yu Xi langsung berlutut dengan satu kaki. Salam, Tuan Feng. Lusinan alkemis juga berlutut dengan satu kaki. Ini? Ini tidak mungkin nyata, kan? Melihat Dan Yu Xi berlutut, orang-orang Kuil Dewa Naga tercengang. Jika tidak nyata, mengapa Dan Yu Xi berlutut? Dengan identitas dan status Dan Yu Xi, meskipun dia meninggal, dia tidak akan berlutut di depan orang lain. Kaisar Langit Awal, Xiao Xiao, tingkat kultifasimu telah meningkat dengan sangat cepat. Pemimpin klan naga dan macan tutul liar juga telah menerobos ke alam Kaisar Langit. Kecepatan kultifasi mereka sangat cepat. Feng Wu Chen berkata dengan kaget saat dia mendarat di samping Ling Xiao Xiao. Ayah dan ibu sama-sama telah menerobos ke alam Dewa Surgawi pertengahan. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Kakak Feng, aku juga telah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Liu Qingyang segera melompat keluar. Para ahli Kuil Dewa Naga, selain mereka yang naik kemudian, semuanya telah melangkah ke alam Dewa Surgawi. Budidaya mereka telah maju pesat. Ling Xiao Xiao, Long Zhantian, Qi Yuan, Yan Long, dan Yun Yu Zi semuanya telah melangkah ke alam Kaisar Langit. Ini semua berkat pil samsara Burning Heavens milik ketua aliansi. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan mampu menerobos ke alam Kaisar Langit. Long Zhantian tersenyum bahagia. Kekuatan obat dari pil samsara pembakaran surga terlalu besar. Satu pil memungkinkan kita berempat menerobos ke alam Kaisar Surgawi dengan lancar, kata macan tutul liar dengan acuh-ta'acuh. Yun Yu Zi tersenyum bahagia. Ini semua berkat restu dari ketua aliansi. Lalu apakah Xiao Xiao berhasil menerobos sendiri? Feng Wu Chen bertanya dengan kaget. Tentu saja, aku belum meminum pil samsara Burning Heavens. Ling Xiao Xiao mengangkat kepalanya dengan bangga, senyuman mempesona muncul di wajahnya. Lumayan, lumayan, setengah pil pembakaran surga samsara sudah cukup bagimu untuk melangkah ke alam Kaisar Langit Agung. Feng Wu Chen dengan senang hati mencubit wajah Ling Xiao Xiao. Chen Er, dan Yu Zi masih berlutut di sana. Katanya dia sudah mengakuimu sebagai gurunya. Apa itu benar? Xiao Qing Qing buru-buru bertanya. Tatapan semua orang beralih ke Feng Wu Chen pada saat bersamaan. Dia sudah berlutut di sana. Bagaimana bisa salah? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Begitu hal ini dikatakan, orang-orang kuil dewa naga segera meledak. Dan Yu Zi, yang dipuji sebagai pil jiwa alam surgawi, sebenarnya telah menganggap Feng Wu Chen sebagai tuannya. Dan Yu Zi merasa malu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Feng Wu Chen sangat terkejut karena dan Yu Zi telah membawa begitu banyak alkemis ke kuil dewa naga. Dan Yu Zi, beritahu aku kenapa kamu membawanya ke sini. Kata-kata Feng Wu Chen dipenuhi dengan aura mendominasi yang mengendalikan segalanya. Untuk bergabung dengan kuil dewa naga, dan Yu Zi menjawab dengan hormat. Karena memang begitu, dan kalian juga seorang alkemis, maka mulai hari ini, kalian semua akan berada di bawah manajemen tetua agung Tian Xi'an Xi. Dengarkan semua perintahnya, Feng Wu Chen menyetujui tanpa ragu-ragu. Dan Yu Zi telah membawa lusinan alkemis secara gratis. Di mana lagi dia bisa menemukan barang bagus seperti itu. Apa maksudmu mendengarkan perintahnya? Wajah dan Yu Zi menegang seperti tersambar petir. Tian Xi'an Xi hanyalah seorang alkemis peringkat surga. Dia bahkan bukan seorang alkemis peringkat surgawi abadi. Tapi Feng Wu Chen benar-benar membuat alkemis peringkat ilahi mendengarkan perintahnya. Tuan Feng, kami tidak bergabung dengan kuil dewa naga untuk dipermalukan olehmu. Orang tua itu adalah alkemis peringkat surgawi abadi. Bagaimana dia bisa dikendalikan oleh alkemis peringkat surga? Kata salah satu alkemis peringkat surgawi abadi. Alkemis itu sombong. Semua orang tahu itu. Membuat mereka tunduk pada yang lemah adalah sebuah penghinaan mutlak. Tian Xi'an Xi adalah tetua agung kuil dewa naga. Apa salahnya dia memedulikanmu? Apakah kamu ingin menungganginya? Apakah berada di tingkat surgawi benar-benar hebat? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Udaranya sangat dingin hingga membuat rambut mereka berdiri tegak. Hanya masalah waktu sebelum tetua agung melampauimu. Pencapaiannya dalam daupil tidak kalah dengan alkemis tingkat dewa surgawi milikmu. Seni alkimia miliknya pasti berada di atas milikmu. Ini kuil dewa naga, bukan pavilion linglong. Jika kamu tidak menyukainya, enyahlah. Kuil dewa naga tidak peduli. Kata-kata Feng Wu Chen sangat kuat. Uh, dan Yu Xi dan yang lainnya terdiam. 1578 Kakak Feng, kata yang bagus. Liu Qingyang mengacungkan jempol pada Feng Wu Chen dan berkata sambil tersenyum, Kakak Feng, dan Yu Xi telah mencoba berkali-kali untuk mendapatkan kedalaman pemikiran ramuan. Dia pasti menganggapmu sebagai gurunya karena hal ini. Kamu tidak bisa percaya padanya. Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Dia tentu saja tidak akan mempercayai rubah tua yang cerdik seperti dan Yu Xi. Kembali ke pavilion dewa ungu, Feng Wu Chen mengira dan Yu Xi hanya berbicara dengan santai. Dia tidak menyangka dan Yu Xi benar-benar datang. Feng Wu Chen tidak mengetahui tujuan dan Yu Xi, tapi dia juga tidak percaya dan Yu Xi akan rela tunduk padanya. Dia harus waspada terhadap orang ini. Jika itu adalah kekuatan besar lainnya, mereka sudah lama memperlakukan dan Yu Xi dan yang lainnya seperti kakek mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka tidak berharga di Istana Dewa Naga. Feng Wu Chen hanya punya satu kalimat untuk mereka. Jika mereka menyukainya, mereka bisa tinggal. Jika tidak, mereka bisa nyahlah. Sesuai perintah tuan, pada akhirnya, dan Yu Xi berkompromi. Seperti yang diperintahkan tuan Feng, lusinan alkemis juga berkompromi. Dan Yu Xi, pikirkan baik-baik. Kakak magang juniormu, Gui Gu, adalah anggota kuil penguasa surgawi. Jika kamu menganggapku sebagai gurumu, kamu harus memutuskan semua hubungan dengan saudara magang juniormu dan menjadi musuh dengan kuil penguasa surgawi. Belum terlambat untuk menyesalinya. Bagaimanapun, ini hanyalah pengakuan lisan, kata Feng Wu Chen dengan dingin. Karena aku sudah menganggapmu sebagai tuanku, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Feng Wu Chen menyipitkan matanya dan dengan dingin bertanya, apakah kamu tidak takut bertemu dengan saudara magang juniormu? Apakah kamu berani membunuhnya? Tuan, jika Anda berkata demikian, murid pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, jawab dan Yu Xi tanpa ragu. Saber soal, Tian Xing, bawa mereka ke pavilion alkimia, kata Feng Wu Chen acuh-ta-acuh. Ya, keduanya segera membawa dan Yu Xi dan yang lainnya ke pavilion alkimia. Kakak Feng, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Tanya Ling Xiao Ying. Dia masih mengkhawatirkan dan Yu Xi dan yang lainnya. Feng Wu Chen tersenyum acuh-ta-acuh. Tidak apa-apa, aku ingin melihat apa yang rubah tua itu rencanakan. Dengan kekuatan spiritual mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Tidak perlu khawatir. Tuan, kita harus mengawasinya secara rahasia, untuk berjaga-jaga, Chi Yuan mengingatkan. Ya, Feng Wu Chen mengangguk. Tuan, saya akan mengawasinya, kata Yu Yan. Baiklah. Feng Wu Chen mengangguk. Suanyuan, Tian Luo, Gu Yuan, pergilah berkultivasi. Surga Samsara, pil surga Samsara. Ya, Suanyuan Moze dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Vitalitas kuil surgawi rusak parah, dan Zhu Mi Tian telah kehilangan esensi darahnya. Dia tidak akan bisa melakukan tindakan besar apapun dalam waktu dekat. Dia memberikan beberapa pil surga Samsara kepada Ying Hun, Tian Ming, dan yang lainnya. Dia juga meninggalkan beberapa buah jiwa bencana dunia alternatif dan jiwa S-1000 tahun. Mereka semua mempertaruhkan nyawa demi kuil Dewa Naga. Feng Wu Chen tentu saja tidak akan melupakan mereka. Selain mereka, ada juga Gutong Tian, Bai Hun, Kaisar Api Es, Tian Xi, orang suci baik dan jahat. Feng Wu Chen memberi mereka banyak buah jiwa bencana dunia alternatif dan jiwa S-1000 tahun. Semua harta karun ini diperoleh dari cincin penyimpanan Gua Raja Nraka. Feng Wu Chen tidak akan pelit terhadap mereka. Xiao Xiao, bagaimana perkembangan seni Dewamu? Di puncak gunung, Feng Wu Chen dengan lembut memeluk Ling Xiao Xiao dan bertanya dengan lembut. Bersandar di dada Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao tersipu. Hatinya dipenuhi dengan rasa aman yang kuat. Xiao Xiao telah mengembangkan seni Dewa yang diberikan oleh kakak Feng. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat daripada seni abadi. Pertanyaan Feng Wu Chen segera membangkitkan kegembiraan Ling Xiao Xiao. Dia melompat-lompat seperti anak kucing yang bersemangat. Melihat Ling Xiao Xiao yang bersemangat seperti anak kucing, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, selama Xiao Xiao menyukainya. Tentu saja, Ling Xiao Xiao tersenyum manis, lalu mencium pipi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengeluarkan dan surgawi yang membakar samsara dan membaginya menjadi dua bagian. Dia tersenyum dan berkata, kekuatan obat dari dan surgawi yang membakar samsara terlalu kuat. Setengahnya cukup untuk ditembus oleh Xiao Xiao. Biarkan saya menunjukkan efeknya. Kakak Feng, aku baru saja menerobos ke alam kaisar surgawi. Bolehkah meminum pil obat sekarang? Alis Ling Xiao Xiao sedikit berkerut saat dia bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Tapi setelah menerobos, kamu perlu waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahmu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Ling Xiao Xiao menganggup, lalu menelan separuh pil obat berikutnya. Saat pil obat masuk ke tenggorokannya, wajah cantik Ling Xiao Xiao tiba-tiba berubah drastis. Mata indahnya melebar hingga bulat, sangat terkejut. Pil obat yang sangat ampuh. Ling Xiao Xiao sedikit tergagap. Saat pil obat masuk ke tenggorokannya, itu segera berubah menjadi energi besar dan murni yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu seperti air di langit yang mengalir ke laut dan ladang murbei, memberi nutrisi pada semua meridian di tubuhnya, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Perasaan seperti itu sungguh luar biasa dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, kultifasi Ling Xiao Xiao melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak perlu menyempurnakan kekuatan obat dari pil obat. Seolah-olah dia bisa menyerapnya sendiri. Kaisar surgawi tingkat menengah. Ling Xiao Xiao berteriak kaget, jantungnya berdebar kencang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Meskipun dia mengetahui efek kuat dari pil surga pembakaran samsara, dia tidak tahu seberapa kuatnya. Hanya setelah mengalaminya secara pribadi barulah dia mengetahui perasaan yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Itu seperti binatang buas kuno yang terbangun, langsung meletus dengan energi destruktif. Kakak Feng, aku menerobos begitu cepat, dan basis kultifasiku masih meningkat. Pantas saja para pemimpin ras naga langsung menerobos ke alam Kaisar Langit dan mengejarku. Jadi efek dari pil obat ini sangat menakutkan, kata Ling Xiao dengan penuh semangat. Sepertinya setengah dari pil obat tepat bagimu untuk menerobos ke alam Kaisar Langit Agung. Jika itu adalah seluruh pil, tubuhmu tidak akan mampu menahannya, kata Feng Wuchen. Begitu suara Feng Wuchen turun, basis budidaya Ling Xiao Xiao menerobos ke alam Mendiang Kaisar Surgawi. Bagaimana kakak Feng bisa memurnikan pil obat yang begitu ajaib? Bahkan tetua agung Dewa Naga pun tidak bisa memurnikannya. Aku tidak menyangka kakak Feng bisa memurnikannya. Kakak Feng sungguh luar biasa. Ling Xiao Xiao memuji dengan penuh semangat. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Feng Wuchen tersenyum bangga. Kekuatan obat yang kuat tidak ada habisnya, membantu Ling Xiao Xiao menerobos penghalang Kaisar Langit Agung hingga ke Kaisar Langit Tingkat Pertama. Selesai. Feng Wuchen sangat gembira. Setengah pil di alam Kaisar Langit Agung sebenarnya memiliki efek yang begitu kuat. Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Dia belum pernah melihat pil obat ajaib dengan efek sekuat itu. Pil obat ini benar-benar ampuh. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Itu juga mengandung niat membunuh yang suram. Siapa ini? Ling Xiao Xiao berteriak dengan dingin. Itu keluarga Simen. Suara dingin penuh dengan niat membunuh terdengar. Setelah itu, suara lain terdengar. Orang yang datang adalah Simen Kinsou dari keluarga Simen. Bayangan angin, kamu benar-benar menukar cincin penyimpanan Gua Raja Netterward. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan pil obat ajaib yang bisa langsung membantu Kaisar Langit menerobos ke alam Kaisar Langit Agung. Pil obat ini pastilah sebuah harta karun. Di ring penyimpanan itu, Simen Kinsou menyipitkan matanya, menatap Feng Wuchen. Kakak Feng, apa yang terjadi? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Feng Wuchen tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Win Shadow, serahkan cincin penyimpanan dan gulir, dan aku akan menyelamatkan hidupmu, kata Simen Kinsou. Niat membunuhnya telah mengunci Feng Wuchen. 1579 Apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Kamu mengikutiku dan menguping pembicaraan kita begitu lama. Apakah kamu tidak mendengar bahwa pil-pil ini ditinggalkan oleh Dewa Naga? Mengabaikan tatapan mematikan Simen Kinsou, Feng Wuchen tersenyum. Kamu bilang aku menukar cincin penyimpanan itu. Apakah kamu punya bukti? Aku membantumu membuka segelnya, dan kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Sekarang kamu memfitnahku, sungguh menggelikan. Aku membantumu membuka segelnya dan membantumu mendapatkan potret kekosongan Dao Surgawi, tapi kamu malah menuduhku. Simen Suansi, bukankah kamu malu? Bagian dalam cincin penyimpanan semuanya adalah sampah. Jika bukan kamu yang menukarnya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Aku tidak percaya pada harta peninggalan zaman kuno. Bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Raung Simen Kinsou. Aku tahu. Feng Wuchen merentangkan tangannya. Karena kamu tidak bisa mendapatkan harta karun itu, kamu menyalahkanku. Keluarga Simen benar-benar kejam. Hentikan omong kosong itu dan serahkan cincin penyimpanannya. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Raung Simen Kinsou. Jika Feng Wuchen tidak menyerahkan cincin penyimpanannya, dia akan memulai pembantaian. Kakak Feng, apa yang terjadi? Ling Xiao Xiao bingung. Hanya Hairless yang tahu bahwa Feng Wuchen telah pergi ke Gua Raja Netterward. Tidak ada orang lain yang tahu. Di Gua Raja Netterward, aku menggunakan kekuatan spasialku untuk mengganti cincin penyimpanan. Alasan aku mendapatkan begitu banyak harta adalah karena benda-benda di dalamnya. Feng Wuchen tertawa pelan. Apa? Mata Ling Xiao Xiao membelalak dan dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hei hei, bagaimana aku bisa memberikan harta yang begitu bagus kepada mereka? Feng Wuchen tertawa nakal. Kakak Feng, dia adalah Kaisar Langit Tingkat Kelima. Kamu baru saja menerobos ke Kaisar Langit Tingkat Ketiga, dan wilayah kekuasaanmu belum stabil. Bisakah kamu mengalahkannya? Ling Xiao bertanya dengan cemas. Dia jelas tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah menerobos. Aku pasti akan memberimu kejutan yang menyenangkan. Feng Wuchen dengan acuh tak acuh tersenyum tanpa rasa takut. Pengabayan Feng Wuchen membuat Simen Kin Xiao marah. Katakan padaku namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Feng Wuchen mengangkat bahu. Simen Kin Xiao? Kata Simen Kin Xiao. Energi garis keturunannya mulai beredar, dan tangannya tertutup cahaya putih. Binatang buas. Feng Wuchen dan Ling Kin Xiao pada saat bersamaan. Namamu lumayan. Kamu benar-benar binatang buas. Haha. Feng Wuchen tertawa. Kamu tidak boleh menertawakan namaku. Simen Kin Xiao sangat marah. Dia tiba-tiba menyerang Feng Wuchen. Aura ganasnya membuat hati orang-orang serasa diremukkan, hampir menghentikan detaknya. Saudara Feng, hati-hati. Dia sangat kuat. Ling Xiao Xiao buru-buru mengingatkannya dan segera mundur. Ling Xiao Xiao tidak dapat mengganggu ahli seperti itu. Dia hanya akan menjadi beban bagi Feng Wuchen. Win Shadow, besiaplah untuk mati. Begitu aku membunuhmu, aku akan bisa mendapatkan cincin spasialmu. Dengan begitu, Tuan mudaku tidak akan memfitnahku. Simen Kin Xiao meraung. Energi mengerikan terkondensasi di tinjunya, dan dia dengan kejam meninju kepala Feng Wuchen. Melihat sikap ganas Simen Kin Xiao, kepala Feng Wuchen pasti akan berubah menjadi kabut berdarah jika dia dipukul. Huff, sepertinya kamu sama sekali tidak memahamiku. Terlebih lagi, kamu sangat bodoh. Apakah kamu lupa siapa aku? Feng Wuchen menyeringai. Matilah, raung Simen Kin Xiao. Tapi saat tinju Simen Kin Xiao mendarat, dia tercengang. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen dengan santai meninju, dan ledakan yang mengguncang surga terdengar. Bagaimana ini mungkin? Wajah Simen Kin Xiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Feng Wuchen dengan bodoh. Ukulan kekuatan penuh Simen Kin Xiao tidak mampu mengguncang Feng Wuchen sedikitpun. Kekuatan mengerikan yang muncul darinya langsung menghilang. Apakah basis budidaya kakak Feng telah menembus lagi? Hanya dengan kekuatan fisiknya, dia mampu memblokir kekuatan Kaisar Langit Kelima. Bukankah basis budidayanya meningkat terlalu cepat? Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Tunggu, diagram kehidupan mengambang Dao Surgawi. Itu benar, kakak Feng mendapatkan gulungan terakhir. Dia pasti telah memahami metode budidaya misterius. Ling Xiao Xiao dengan cepat bereaksi. Hanya metode budidaya misterius diagram kehidupan terapung Dao Surgawi yang dapat memungkinkan basis budidaya Feng Wuchen meningkat dalam waktu sesingkat itu. Tebakan Ling Xiao Xiao sama sekali tidak salah. Hanya dengan kekuatan fisikmu, kamu dapat memblokir seranganku dan bahkan melarutkan kekuatanku. Itu tidak mungkin. Si Men Kin Sou merasa sulit mempercayainya. Itulah kenapa aku bilang kamu tidak mengerti aku. Feng Wuchen mencibir. Kamu mengikutiku sepanjang jalan, tapi aku tidak mengeksposmu. Aku bahkan memancingmu ke sini. Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk berurusan denganmu, aku pasti sudah lari. Tidakkah kamu pikir kamu sangat bodoh? Tidak mungkin. Basis kultifasimu tidak mungkin berada di atas milikku. Kamu baru saja menerobos ke alam Kaisar Langit Agung. Si Men Kin Sou menggelengkan kepalanya karena terkejut. Dia sudah bisa merasakan aura kematian. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Feng Wuchen mencibir. Kekuatan Surgawi Dao Surgawinya mulai beredar lebih cepat, dan aura tirani menyebar. Kaisar Langit Kelima Keberanian Si Men Kin Sou hancur saat merasakan aura ganas Feng Wuchen. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang, kata Feng Wuchen dingin. Niat membunuh yang kejam muncul di matanya. Jika Si Men Kin Sou tidak menyerang, Feng Wuchen tidak akan membunuhnya. Namun sayangnya, dia melakukannya. Ledakan. Kaca. PFT. Saat dia selesai berbicara, Tinju Feng Wuchen tiba-tiba meledak dengan kekuatan tirani, menghancurkan lengan Si Men Kin Sou di tempat. Si Men Kin Sou memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Ledakan. Ledakan. Kekuatan menusuk yang mengerikan menyebabkan Si Men Kin Sou menembus lebih dari selusin gunung, menyebabkannya runtuh. Hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk melukai Kaisar Langit kelima Si Men Kin Sou. Sangat kuat. Ling Xiao tercengang. Dia tidak bisa menahan gemetar. Feng Wuchen meraih udara, dan Si Men Kin Sou terbang kembali. Tenggorokannya terjepit oleh Feng Wuchen. Jangan, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, keluarga Si Men pasti tidak akan melepaskanmu. Teriak Si Men Kin Sou ketakutan. Huff. Bodoh. Kamu membunuh Tuan Muda Dewa Naga, jadi yang harus disalahkan adalah Dewa Naga. Dewa Naga masih belum melunasi utangnya dengan keluarga Si Menmu, tapi kamu mengatakan keluarga Si Menmu menang tidak melepaskanku. Apakah kamu mewakili keluarga Si Menmu dalam menyatakan perang melawan Dewa Naga? Ejek Feng Wuchen. Kata-kata Feng Wuchen bergema, benar-benar membuat Si Men Kin Sou ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Si Men, mereka hanyalah sampah di hadapan para Dewa Naga. Winsado, aku salah menuduhmu. Kamu tidak mengganti cincin penyimpananku. Jangan, jangan bunuh aku. Aku mohon, lepaskan aku. Si Men Kin Sou memohon, penuh penyesalan. Feng Wuchen tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Aku mengganti cincin penyimpananmu. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak menukarnya. Sungguh, tidak. Tolong lepaskan aku. Si Men Kin Sou sudah membuat dirinya kesal. Jika aku tidak membunuhmu hanya karena kamu berkata demikian, bukankah aku akan kehilangan muka? Ejek Feng Wuchen. Ledakan. Feng Wuchen meninju. Kekuatan sombong secara langsung mengubah Si Men Kin Sou menjadi kabut berdarah. 1580. Kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar sulit untuk dipuaskan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku akan menyimpan cincin penyimpananmu untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kakak Feng, apakah kamu tidak takut menyinggung keluarga Si Men dengan membunuhnya? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Dia datang ke sini untuk mati, jadi dia tidak bisa menyalahkanku. Terlebih lagi, para dewa naga tidak pernah takut pada keluarga Si Men, apalagi binatang buas yang ingin membunuhku. Sudah cukup baik aku tidak menyelesaikan masalah. Dengan mereka, jangan khawatir. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum sambil memeriksa cincin penyimpanan Si Men Kin Sou. Kakak Feng, apa latar belakang keluarga Si Men? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Klan bangsawan Si Men dapat dianggap sebagai klan bangsawan kuno di alam surga. Ada juga klan bangsawan Helian. Kedua klan ini setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Selain itu, mereka jarang berpindah-pindah di alam surga. Orang ini benar-benar memiliki banyak harta. Hasil panennya tidak sedikit. Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Musuh terbesar kita adalah istana surgawi. Para surgawi masih belum bisa dilenyapkan. Kakak Feng, apakah kamu tidak takut kalau keluarga Si Men akan bergandengan tangan dengan mereka? Ling Xiao bertanya. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Feng Wuchen tersenyum misterius. Keluarga Si Men sama sekali bukan ancaman bagi Feng Wuchen. Melihat ekspresi Feng Wuchen yang tidak khawatir, Ling Xiao Xiao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tapi dia juga dipenuhi dengan rasa aman yang kuat. Tidak peduli kapan, tidak peduli bahaya apa yang mereka hadapi, selama Feng Wuchen ada di sini, semuanya bisa diselesaikan. Di masa depan, jika kita menggunakan buah bencana jiwa dunia alternatif dan jiwa S-1000 tahun untuk mengolahnya, kita akan dapat dengan cepat menerobos ke Kaisar Langit Kedua dan Ketiga. Begitu King Yang dan yang lainnya melangkah ke Kaisar Langit mereka akan dapat menggunakan pil pembakaran surga reinkarnasi untuk memasuki alam Kaisar Langit Agung. Pada saat itu, kekuatan kuil Dewa Naga kita akan meningkat pesat. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Kakak Feng, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya mampu melawan Kaisar Langit Ketujuh, kan? Ling Xiao bertanya. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri, mengalahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Ketujuh seharusnya tidak menjadi masalah. Momomomong, Xiao Xiao, kultifasimu meningkat terlalu cepat. Aku khawatir kekuatanmu masih belum terbiasa, dan wilayahmu belum terkonsolidasi. Ayo, kakak Feng akan berdebat denganmu sehingga kamu bisa biasakanlah sesegera mungkin. Ini akan sangat membantu Anda dalam mengkonsolidasikan kultifasi Anda, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Oke, aku sudah lama tidak bertengkar dengan Saudara Feng. Hati-hati, Saudara Feng. Xiao Xiao tidak akan berbelas kasihan. Ling Xiao tersenyum manis. Kekuatan Kaisar Langit lapisan pertama meletus dengan sekuat tenaga. Cahaya keemasan yang cemerlang melesat langsung ke awan. Kekuatan ilahi timba langit yang mengamuk meletus seperti semburan gunung. Auranya sangat mengerikan, dan kehampanya seperti gelombang yang mengamuk. Meskipun Ling Xiao Xiao baru saja melangkah ke Kaisar Langit tingkat pertama, aura mengamuk yang tak tertandingi ini telah mencapai Kaisar Langit tingkat kedua. Karena Ling Xiao Xiao adalah anggota klan Dewa Raksasa dan juga memiliki kekuatan garis keturunan, kekuatan tempurnya secara alami jauh lebih kuat daripada orang biasa. Garis keturunan klan Dewa Raksasa tidak lebih lemah dari Dewa Naga. Xiao Xiao, lakukan yang terbaik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Baiklah, kakak Feng, aku akan mengambil tindakan. Ling Xiao Xiao dengan ringan mengetuk tanah di bawah kakinya, dan sosok cantiknya melesat seperti kilat, tiba dalam sekejap. Bang, bang, bang. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Feng Wuchen terus-menerus memberi makan gerakan Ling Xiao Xiao, memungkinkannya beradaptasi dengan kekuatan Kaisar Langit Agung. Serangkaian ledakan terdengar, dan riak energi dari tabrakan tersebut bergulir satu demi satu, menyebabkan pegunungan di sekitarnya berguncang hebat. Keluarga Simon. Aula utama dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam dan niat membunuh yang berat, menyebabkan orang tidak dapat bernapas. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Semen Suanzi bertanya dengan wajah cemberut. Kemarahannya bisa meledak kapan saja. Niat membunuh yang dingin dan menggigit menyelimuti seluruh aula utama, membuat takut semua orang. Semen Suanzi adalah Kaisar Surgawi tahap ke-9, eksistensi terkuat di keluarga Semen. Orang yang membunuh Semen Kinsou jelas tidak lemah. Paling tidak, dia adalah Kaisar Surgawi tingkat ke-6, kata Semen Kinsou dengan dingin. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani membunuh anggota keluarga Semenku harus mati. Yun Chong, tahukah kamu kemana Kinsou pergi? Tanya Semen Suanzi. Patriark, sebelum Kinsou pergi, dia berkata bahwa dia ingin mengklarifikasi masalah cincin penyimpanan. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Semen Yun Chong melaporkan dengan hormat. Bodoh, Semen Suanzi sangat marah. Ketika Semen Yun Chong mengatakan ini, semua orang menduga bahwa Semen Kinsou telah pergi mencari Feng Wuchen. Dan kematian Semen Kinsou tentu saja ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Kemudian Kinsou mati di tangan para Dewa Naga, kata Semen Fanjian sambil mengerutkan kening. Semen Kinsou dengan dingin berkata, Kinsou pasti menemukan sesuatu, dan itulah mengapa dia dibunuh oleh Dewa Naga. Itu juga berarti cincin penyimpanannya ditukar oleh Winsado. Jika itu adalah Winsado, lalu mengapa dia memberikan lukisan kehidupan mengambang Dao Surgawi kepada kita? Apakah Winsado adalah seorang idiot yang tidak mengetahui nilai lukisan itu? Dewa Naga lebih kuat dari kita, dan tanpa bukti, kita bisa, kami tidak terlalu yakin untuk menghindari timbulnya masalah. Kami masih perlu menyelidiki masalah ini, kata Semen Cangkong dengan muram. Kamu benar, tetua agung. Para sesepuh lainnya mengangguk setuju. Fanjian, Ruhua, selidiki secara rahasia. Jangan membuat musuh waspada. Kita juga perlu menemukan orang yang membunuh Kinsou, kata Semen Suansi. Tampaknya Semen Suansi tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Iya, Patriark, kata mereka berdua dengan hormat. Istana Dewa Naga Tian Ming buru-buru terbang ke Aola Utama. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Kakak Tian Ming, kenapa kamu terburu-buru? Tanya Feng Wu Chen. Sesuatu terjadi pada Ming Yue. Bagaimana aku tidak khawatir? Tian Ming sangat cemas. Ming Yue, Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia pernah bertarung bersamanya, dan Feng Wu Chen memiliki kesan yang baik padanya. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Feng Wu Chen bertanya, apa yang terjadi? Tian Ming buru-buru berkata, tujuh hari yang lalu, Ming Yue menjalankan misi dan masih belum kembali. Saya mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada berita. Yang paling mengkhawatirkan saya adalah tidak ada tanggapan dari transmisi suara rahasianya. Peraturan pavilion bayangan surgawi menyatakan bahwa dia harus melaporkan misinya dalam waktu tiga hari. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Kemana Ming Yue menjalankan misinya? Tanya Feng Wu Chen. Tian Ming dengan serius berkata, Ming Yue telah menerobos ke alam dewa surgawi pertengahan. Dia dapat menerima misi dari daerah lain. Kali ini, dia pergi ke wilayah abadi untuk memusnahkan Aula Luan Tian. Namun, saya tidak menemukan satupun jejak pertempuran di sana. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, memusnahkan Aula Luan Tian seharusnya tidak berbahaya. Tidak ada jejak pertempuran. Dengan kata lain, sesuatu terjadi pada Ming Yue bahkan sebelum dia memulai misinya, tebak Feng Wu Chen. Benar, kami juga berpikir begitu. Tuan Tian Kui dan Zhu Feng telah bergegas ke wilayah abadi. Master Pavilion khawatir sesuatu akan terjadi, jadi dia mengirimku untuk mencarimu, kata Tian Ming. Aula Luan Tian tidak jauh dari Pavilion Ilahi Ungu. Pavilion Ilahi Ungu mempunyai banyak informasi. Jika kita meminta bantuan mereka, kita mungkin bisa mempelajari sesuatu, kata Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Keduanya segera bergegas ke wilayah abadi. Keduanya segera bergegas ke wilayah abadi. Terima kasih.